Ini Virgin sudah tampil, Seng? Virgin, stand by? Iya, Mem. Iya, Virgin, boleh monitormu. Iya, kasih ke atas lagi, Seng, kameramu. Supaya muncul semua. Iya, ke atas lagi, Seng. Iya, oke, good. Mulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Virgin Rumbayan. Dan saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu mengulas buku pengantar manajemen. Yang pertama, identitas buku, yaitu judul buku pengantar manajemen, penulis Priyono, Penerbit Sifatama Publisher, Tahun Penerbitan, Cetakan Pertama 2007, Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, ukuran buku 15,5 x 23 cm, nomor ISBN 978-602-6930-231, jumlah halaman 136 halaman, angka Romawi 6 halaman, angka normal 129 halaman. Kemudian, orientasi. Buku ini ditulis oleh Priyono dengan harapan agar buku ini dapat memperluas lewasan pengetahuan mahasiswa dan menjadi bahan pendamping bagi mahasiswa yang mengambil jurusan manajemen. Buku pengantar manajemen ini mencakup berbagai materi seperti sejarah dan teori manajemen, kerangka kerja MSDM, organisasi, kepemimpinan, manajemen strategis, serta motivasi. Kemudian, tafsir dan isi. Buku ini memaparkan tentang cakupan materi dasar manajemen, termasuk sejarah dan teori dari manajemen itu sendiri sampai dengan motivasi. Sejarah manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia. Manajemen telah ada sejak manusia berada di bumi dengan perkembangan dan tuntutan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Manajemen sumber daya manusia tidak muncul secara mendadak. Manusia sudah lama hidup berorganisasi, sehingga manajemen sumber daya manusia sudah dilakukan sejak itu. Organisasi ini merupakan sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang paling berkaitan satu dengan yang lain dalam suatu aktivitas yang memiliki pola yang dilakukan secara relatif teratur. Kepemimpinan merupakan suatu cara seorang pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpin melalui hubungan yang baik dengan para anggotanya. Suatu organisasi perlu tujuan dan filosofi mendasar yang menentukan bentuk sosok strateginya. Tujuan mendasar yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi-organisasi lain yang sejenis dan menjelaskan operasinya dalam bentuk produk dan pasar disebut sebagai misi perusahaan yang diartikan sebagai pernyataan umum yang luas dan bersifat pahan lama mengenai maksud dari organisasi tersebut. Motivasi diartikan dengan intilah dorongan yang menggerakkan jiwa dan jasmani berbuat atau sering disebut driving force seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian evaluasi. Buku pengantar manajemen ini terdiri atas 6 bab. Cakupan materi yang dibahas meliputi sejarah dan teori manajemen, kerangka kerja MSDM, organisasi, kepemimpinan, manajemen strategik, dan motivasi. Selain dalam bentuk cetak atau art kopi, buku pengantar manajemen ini juga tersedia dalam bentuk e-book. Buku pengantar manajemen ini sangat menarik untuk dibaca oleh pendidik, mahasiswa maupun masyarakat karena menggunakan tata bahasa yang mudah dipahami. Kelebihan buku ini memiliki kedalaman yang sudah cukup dalam penyampaian materi pada setiap pembahasan yang ada sehingga setiap materi yang disampaikan mudah diserapi. Terdapat pula beberapa gambar dan struktur tabel yang mencakup materi yang dibahas sehingga lebih mudah mendalami pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Bab-bab pada buku ini telah tersusun secara berhimpang berdasarkan masing-masing materi yang dibahas tidak terlalu singkat dan tidak terlalu rumit. Gaya penulisan yang ada dalam buku telah menggunakan bahasa akademik dan baku. Meskipun buku tersebut ditulis dengan bahasa yang baku, namun buku tersebut tetap mudah dipahami oleh para pembaca. Dari keseluruhan gaya penulisan buku tersebut sudah baik. Kelemahan buku ini ialah buku ini kurang akan soal individu yang bisa membuat para mahasiswa lebih terlatih dalam mengerjakan soal-soal yang bisa saja terdapat dalam soal ulangan atau ujian. Dibandingkan dengan buku manajemen sebuah pengantar oleh Dr. Lili Sulastri MM, buku pengantar manajemen ini lebih menarik karena masih terdapat gambar-gambar yang berkaitan dengan materi, berbeda dengan buku manajemen sebuah pengantar yang hanya berisi tulisan saja tanpa ada gambar satupun. Kemudian rangkuman. Dari keseluruhan ulasan buku yang telah dibuat, bahwa buku pengantar manajemen ini sangat menarik untuk dibaca karena banyak keunggulan yang terdapat dalam buku serta kelengkapan isi buku yang ada di dalam buku tersebut. Isi buku yang ada ini membahas segala macam tentang manajemen mulai dari sejarah perkembangan hingga macam-macam motivasi yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Kedalaman isi buku yang sangat baik, tata organisasi berhasil yang cukup baik, gaya penulisan yang baik, hingga keunggulan buku yang bermanfaat. Namun, buku ini masih terdapat kelemahan pada pemberian soal untuk melatih para pelajar. Referensi www.pdfdrive.com buku pengantar manajemen. Terima kasih. Terima kasih, Virgin.